Intro Pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA adalah sebuah pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat yang bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi yang merupakan salah satu tahapan wajib agar seseorang yang berlatar belakang pendidikan hukum dapat menjadi seorang advokat. Seiring dengan hal tersebut dalam institusi kepolisian, bidang hukum Polda Metro Jaya laksanakan Giat Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan Kedua yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya Jakarta. Acara yang mengambil tema peningkatan kemampuan personil BITKUM Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran di bidang advokat dalam melaksanakan bantuan dan pendampingan hukum ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjenpol Gatot Edi Pramono. Kombes Pol Victor Tesi Hombing yang menjabat sebagai Kabitkum Polda Metro Jaya yang memperakarsai sehingga acara ini dapat berlangsung mengatakan pelatihan advokat yang dilaksanakan hari ini adalah didasari surat perintah Kapolda Metro Jaya di mana telah dibentuknya panitia untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-2 tahun 2019. Selain itu, Kabitku mengatakan bahwa pendidikan khusus profesi advokat ini sudah yang kedua kalinya dilaksanakan yang bekerja sama dengan Organisasi Kongres Advokat Indonesia serta Universitas Esa Unggul. Setelah sesi menyampaikan kata sambutan, Kapolda juga menyematkan tanda peserta serta memberikan pelakat kepada para narasumber yang hadir seperti Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Presiden KAI atau Komite Advokat Indonesia. Kemampuan Fungsi Hukum Pendidikan Profesi advokat angkatan ke-2 tahun 2019. Perlu kami informasikan kepada Bapak Kapolda bahwa pendidikan khusus profesi advokat ini untuk yang ke-2 kali kita lakukan bekerja sama dengan Organisasi advokat, Kongres Advokat Indonesia dan juga Universitas Esa Unggul yang mana pada waktu yang pertama kita laksanakan tahun 2018 di Polda Metro Jaya ini. Ini angkatan yang ke-2 dan arah pun peserta kali ini yang akan mengikuti berjumlah 40 orang yang seluruhnya berdiri dari anggota Bidgung Polda Metro Jaya, anggota dari Subbangkung Polda Jajaran, kemudian anggota Polda dan juga kemudian Purnawi-Polda Polda ada yang bergabung hari ini. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!